Ini ya, sisa dua ini Ya, sangat cantik sekali Oh ya, untuk teman-teman Di FB, saya juga mempunyai Akun namanya Talawang Apiari Halo teman-teman, peternak burung lobet di seluruh Indonesia Hari ini saya akan memasang Ring untuk Anakan PB Turki sini Sebagai penanda Bahwa ini hasil dari Ternakan saya Nah ini ringnya ya Jadi tujuan dari Pemasangan ring ini ya Supaya burung lobet Yang kita jual Bisa terlacak Artinya apabila dia berprestasi Orang bisa dengan mudah Mencari alamat atau Peternaknya Dengan catatan burung kita Memiliki prestasi Atau ada nilai istimewanya Atau ketika dia sedang lepas Apabila kita memiliki nomor HP Di dalam ring ini Orang bisa menghubungi Yang nomor HP yang ada pada ring Oke langsung saja Kita pasang Anakan dari PB Turki sini Ini usianya Sudah hampir satu bulan ya Agak lambat juga Agak lambat juga dalam hal Pemasangan ringnya Tapi akan kita coba Secara manual Apabila tidak bisa Nanti kita akan bantu Menggunakan pelumas Supaya Kita lebih mudah Dalam memasukkan ring Ke dalam Kaki anakan Burung lobet ini Oke kita akan coba Mulai untuk pasang Ring Nah pertama-tama ya Jari kaki yang paling panjang Ini yang kita satukan Kemudian Ringnya kita masukkan Jangan sampai terbalik Tulisannya menghadap ke atas Kita masukkan Pelan-pelan Seperti ini Ya kemudian ini Ini sudah agak besar ya Jadi agak Agak-agak harus Hati-hati Sebentar Kalau tidak bisa Nanti menggunakan Pelumas Sepertinya ini agak besar ya Supaya Kakinya tidak lecet Saya harus ambil Minyak Oke ya Ini minyak goreng Sebagai pelumas Pelicin Untuk Memasukkan ring Kedalam Jari kaki Anakan Ring merah Supaya licin Pakai ring Buka ya Itu dulu ya Ayah pasang ini Tunggu Nah ini sudah kita Kasih Ya Minyak goreng Sebagai pelicin Semoga saja ini bisa Karena sudah besar Padahal Oke Kita coba Kalau tidak bisa Tidak usah dipaksa Nanti Ya Ini usianya Sudah agak besar Tapi sudah Tuh Dan adanya pelicin Sudah mulai masuk Tinggal jari Kaki yang paling pendek Yang belakang itu Simpel ya caranya Tuh Ya Sudah Sudah nak Mianakan yang ini Sudah Mianakan yang ini Sudah Ini Boleh Buka ya Ya boleh Nanti Nah ini sudah Terpasang Ringnya ya Cukup mudah Menggunakan Pelicin Minyak goreng Oke Sekarang yang satunya Lagi Ini Bukan Kamu tidak akan Bisa Mau mencoba Yang mencoba Kaki Itu yang sudah No 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 Bukan Bukan Tidak boleh Kasar Yang disitu Boleh anak kecil Anak kecil boleh Ini Pasang Pasang Bisa tidak Pasang Aku Masang Ya tidak Bisa Oke Nyerah No 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 Tidak Bisa Ini yang kecil Sama Prosesnya Sama Tiga jari Yang paling panjang Kemudian Yang terakhir Jari yang paling pendek Terakhir ya Masukkan dulu Tiga Ini Satu Dua Tiga Ini yang kita Masuki dulu Kemudian Terakhir Baru Kita lepaskan Jari Yang pendeknya Oke Langsung kita Praktek Ini Jari ini Ya Jangan Jangan Sampai Terbalik Masukkan Dan diganggu dulu Diam 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 Ini Ini kakinya sudah masuk Jadi kakinya sudah Tinggal pelan-pelan Ditarik Seperti ini Oke Tuh Cukup mudah ya Yang terakhir Tuh Tuh Jari yang terakhir Tuh Tinggal tarik Seatas Tres Oke Sudah Nah ini ya Si bungsu Sudah terpasang Ring di kakinya Untuk Pemasangan Ring Mau di kaki kiri Atau kanan Bebas Tergantung Selera Masing-masing Keternak Nah ini ya Teman-teman semuanya Setelah kita pasang ring Di usia Sekitar Satu bulanan Ya ini Nih Ya Pebel Turkis Jadi cukup mudah Dalam Pemasangan ringnya Tadi Ya Cuman kakinya Sudah agak besar Jadi kita harus Menggunakan Pelumas ya Sebagai Pembantu Supaya Ringnya bisa masuk Dengan mudah Nih Jadi lebih cantik Dengan adanya ring Dan sebagai Tanda bahwa Burung lopet kita Merupakan hasil Ternak Oke demikian Cara Pemasangan ring Di Peternakan Saya Dengan menggunakan Pelumas Sebagai alat Bantu Yaitu Minyak goreng Ini ya Sisa dua Ini Ya sangat cantik Sekali Oh ya Untuk teman-teman Di FB Saya juga Mempunyai akun Namanya Talawang Apiari Nah di akun FB tersebut Saya sering posting Foto-foto Hasil dari Ternakan saya Nah jadi Itu merupakan Akun resmi Dari Jejak Forester 21 Namun disitu Khusus Ya Saya posting Tentang hasil Ternakan saya Nih Talawang Apiari Oke teman-teman Salam sukses Untuk semua Peternak Burung Lopet Yang ada Di seluruh Indonesia Terima kasih